Oke semua kembali lagi di channel saya Vito Danang Tadinya saya mau upload video tentang DFSK Glory iAuto Cuman gak sengaja videonya kehapus Untungnya MG Indonesia baru saja meluncurkan produk terbarunya yang bernama MG HS Sehingga kita ada bahan untuk konten video ini Sebenernya saya mau bahas mobil ini dari awal sampai akhir seperti biasanya Tapi karena waktunya yang terbatas dikarenakan tugas online Jadinya saya cuma bahas 5 kelebihan MG HS jika dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya Mau tau seperti apa? Mari kita mulai MG HS telah memiliki Ambient Light yang bisa diatur berbagai macam warnanya Fitur ini tidak dimiliki oleh para pesaingan seperti Honda CR-V DFSK Glory iAuto Dan Huling Almas Menurut saya ini adalah salah satu hal yang paling unik dari mobil ini Karena apa? Karena Toyota Alphard saja yang harganya di atas 1 miliar lebih Masih belum ada fitur ini Serangkan ini MG HS yang harganya di bawah 500 juta udah punya cooler box Yang fungsinya bisa dibilang cukup penting buat anda yang hobinya membawa minuman ke dalam mobil selama perjalanan Supaya minumannya tetap dingin Lagi-lagi fitur sederhana ini juga masih belum ada pada lawan-lawannya yang udah disebutkan tadi Tombol ini diletakkan di dekat setir Sehingga jika kita ingin akselerasi tambahan Kita tinggal pencet aja tombol tersebut Kalau menurut saya ini adalah hal yang paling unik dari mobil ini Walaupun ini hanyalah sebuah gimmick Karena bagaimanapun juga Ini hanyalah sebuah SUV midsize yang tenaganya juga gak seberapa Tapi ini keren juga ya Jadi mirip kayak Porsche Tinggal pencet satu tombol Mobil langsung berubah menjadi buas Nah sekian aja untuk video kali ini Kalau kalian suka bisa tekan like Jangan lupa juga untuk komentaran positif Supaya channel ini terus berkembang Kalau kalian merasa video ini gak ada faydahnya Anggap aja sebagai hiburan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax